Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa heboh seorang wanita pegawai Pertashop di kecamatan Gebrong, Cianjur, jadi korban Pelecehan oleh seorang pria berjaket saat mengisi BBM Akibat peristiwa tersebut, korban pun mengalami trauma dan malu Aksi pria cabul tersebut terekam CCTV Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut datang mengendarai sepeda motor metik untuk mengisi BBM Ia kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan alat pengisian BBM Dan turun membuka jog sepeda motornya Awalnya pelaku berdiri di sebelah kanan korban, kemudian pindah ke sebelah kiri korban Setelah itu pelaku terus mendekati korban dan langsung beraksi memegang bokong korban Dari video terlihat, pelaku bahkan tersenyum saat melakukan aksinya Pelaku lalu langsung pergi usai mengisi BBM Korban yang baru bekerja 4 bulan tak berani melawan atau berteriak Korban disebut orang yang pendiam dan pemalu Menurut kasat reskrim AKP Tono Listianto Dari hasil pemeriksaan motif pelaku hanya situasional dan spontan memegang bokong korban Tindasat reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat si patroli cyber yang benar Terjadi tindak pedaganya pelecehan seksual Kemudian tim menelanjuti, kemudian berangkat ke TKP mengecek kejadian tersebut Ternyata memang benar terjadi di daerah kecematan warung kondang, di petasop warung kondang Kemudian setelah itu korban kita himbau untuk membuat laporan polisi Dan pada saat itu korban membuat laporan polisi Kemudian kita identifikasi di juga pelaku yang ada di CCTV Dan kemudian viral di media sosial Dengan barang bukti video rekaman CCTV Pelaku dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual Dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara Heri Setiawan, Bandung TV